Saat ini saya berada di Marga Asi Di sebelah kanan saya adalah sawah Sementara di sebelah utara sana adalah proyek kereta cepat Jakarta Bandung Ini kan, sebelah kanan ini adalah sawah Saya menghadap timur Di ujung sana itu ada lagi satu JPO Yaitu ke arah Holis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Kurang lebih pukul 10 pagi Saya jalan kaki di Cigondewa Hilir Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung Ini mengarah ke jalan tol pada Lenyi Biasanya di JPO atau Jemaatan Penyeberangan Orang Ada jalan khusus sepeda motor Tapi sepertinya disini ini adalah perumahan warga Cigondewa Hilir Entah saya tidak sempat tanya nama kampungnya Namun desa Cigondewa Hilir, Kecamatan Marga Asi Biasanya kita menuju JPO, Jembatan Penyeberangan Orang Biasanya juga ada akses jalan sepeda motor Tapi di tempat ini tidak ada nih Jadi kita jalan kaki saja Motor saya parkir di pemukiman warga tadi Kita akan melihat perkembangan proyek Gereta Cepat Jakarta Bandung dari sini Namun karena ini sudah menjelang siang Sebentar lagi, ya kurang lebih 2 jam lagi Solat Jumat Jadi tidak Barangkali kita akan melihat Pemandangan saja Tentang perkembangan proyek Gereta Cepat Yang ada di Cigondewa Hilir Jadi kita memandangnya dari Cigondewa Hilir Di atas JPO Nah kebetulan JPO-nya tidak terlalu tinggi Jadi saya bisa sampai di atas Sepertinya, kalau menurut perasaan saya Nah di seberang JPO ini Kita akan lihat proyek Nah ini kan, sebelah kanan ini adalah sawah Saya menghadap timur Di ujung sana itu Ada lagi satu JPO Yaitu ke arah Holis Di channel Berapa hari lalu ya Tanggal 22 Juli 2020 Tentang jembatan bentang panjang Yang ada di atas Interchange Tol Pasir Koja Itu adalah daerah Cigondewa Kaler Ada jembatan Ada JPO-nya juga di sana Saya menyaksikan dari JPO Yang jalan Iya Di atas Apa JPO Ke arah Jalan Batu Rengat Nah itu adalah Cigondewa Kaler Kota Bandung Kalau ini Ini adalah Cigondewa Hilir Kecamatan Margasi Kabupaten Bandung Nah di seberangnya itu Adalah Cigondewa Rahayu Kota Bandung juga Nah di Cigondewa Rahayu Itulah proyek Jadi lokasi proyek kereta cepat Yang memanjang dari Interchange Pasir Koja Ke arah Tol Jalan keluar Tol Kopo Jadi ada beberapa tempat Kita bisa menyaksikan dari jembatan tol maupun jembatan penyeperangan Jadi dari Kalau dari Interchange Tol Pasir Koja kemarin tanggal 22 Juli Mengarah ke timur itu ada jembatan tol yang melewati yang dilewati dari jalan Batu Rengat ke kecamatan Margasi sini Kemudian yang kedua ini ya jembatan penyeperangan orang Biasanya JPO ada juga buat sepeda motornya Tapi kali ini Kita lewat tadi Ada rasa berupa sawah-sawah dan tidak ada akses jalan sepeda motor kayaknya Tapi karena ini juga lagi ada proyek di seberang Jadi barangkali memang tidak bisa juga menyeberang di JPO ini Jadi kita saksikan saja Pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung dari JPO ini Mantap Memang kelihatan kalau seandainya sudah ada kereta cepat dengan kecepatan 350 km per jam di atas pilar-pilar Sebetulnya di JPO pun Kalau JPO nya tidak terlalu tinggi seperti ini Ya saya masih bisa menyesuaikan Tapi kalau di JPO kayak kemarin Di Cigondewa Kaler Itu agak ngeri juga menyeberang Nah ini saya bisa sampai di atas sini Jadi bisa menyaksikan Bisa melihat langsung proses pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Terutama rangka besi untuk pilarnya Itu yang warna-warna biru itu Itu adalah rangka besi yang sedang dirangkai Untuk kemudian dicor menjadi pilar seperti yang ada di sebelah kanan ini Nantinya di atasnya akan ada jalur terase Kereta cepat Jakarta Bandung Dan tentu kalau ini sudah selesai Kita bisa menyaksikan Dan warga-warga yang ada di persawahan tadi Di pemukiman kecamatan Marga Asi Kabupaten Bandung pun Bisa menyaksikan setiap hari Kereta cepat lewat Saat ini saya berada di Marga Asi Di sebelah kanan saya adalah sawat Sementara di sebelah utara sana Adalah proyek kereta cepat Ya proyek kereta cepat Jakarta Bandung Yang ada di belakang saya Itu persisnya di seberang tol padalenyi Sebelah utara tol padalenyi Saya berada atau menyaksikan dari sini JPO di sebelah selatan tol padalenyi Selamat menikmati Selamat menikmati Yang ke timur Itu adalah arah ke tol kopo Pintu keluar dan pintu masuk di tol kopo Masih ada lagi satu jembatan penyeberangan orang di sana Dan juga bisa direwati Diseberangi oleh pesepeda motor Kemudian di sebelahnya lagi Adalah jembatan tol Itu di jalan Cibolerang Barat Bisa menuju ke Cibolerang Maupun ke Taman Holis Dan di seberang tol ini Kita lihat penerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sedang berlangsung Ada alat-alat berat dan beberapa tenaga kerja di atas Dan ini pemandangan ketika lebih ke selatan lagi dari JPO tadi Di pemukiman warga Ke arah pemukiman warga Karena saya mengambil motor Kita bisa saksikan dari sini Bahwa di ujung sawah Ini di sebelah utara Ada tol pada lenyi Dan juga ada jalur kereta cepat Jakarta Bandung Pada saatnya nanti kita akan menyaksikan Kereta cepat Jakarta Bandung lewat di atas Mohon like, subscribe Dan juga komentarnya demi perbaikan Terima kasih atas segala perhatian Saksikan terus Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Bersama KD Channel Saya Kusnun Jola Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh